Oke mat malam para sobat pak digun Jumpa lagi di kanal youtube nya pak digun Oke para sobat Jadi di bulan november 2024 nanti Timnas kita akan menjalani dua laga yang sangat krusial Dua laga yang sangat penting Yaitu menjamu timnas jepang atau blue samurai Di GBK Jakarta ya teman teman Dan di bulan yang sama juga timnas kita akan menjamu Si Elang Hijau Atau timnas Arab Saudi juga di GBK Jakarta teman teman Yang jelas dua match ini sangat penting sekali Mengingat memang kondisi timnas kita di klans band grup C saat ini sangat memprihatinkan ya teman teman Pasca draw sama Bahrain kemudian kalah sama Jaina di Stadion Sendong Di Stadion Kingdow Sendong kemarin Timnas kita nyaris hampir menduduki dasar kelas band grup C ya teman teman Cuman setingkat di atas Jaina teman teman Karena China kan kebobolan banyak dari timnas Jepang Yang jelas teman 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 Di bulan November nanti Memang laganya sangat berat karena memang dua tim yang akan kita hadapi lah Raksasa Asia Yang notabene sepertinya Saudi Arabia sudah pernah kita hadapi kemarin Di babak pertama ya teman teman Yaitu kita berhasil menahan imbang draw Arab Saudi Tapi timnas Arab Saudi di bulan November nanti teman teman Akan dengan pelatih baru ya Besutanya pelatih baru karena Roberto Mansini kabarnya sudah Dipecat ya oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi Karena memang hasilnya yang kurang memuaskan teman teman Dan kemungkinan besar ketika berlagak di Indonesia nanti Timnas Arab Saudi akan dinahkodai Akan dilatih oleh Zinedine Zidane Pemain legendaris dari timnas Perancis Dan juga pelatih internasional yang berpengalaman Yang jelas Saudi Arabia pastinya juga akan berusaha hidup mati Untuk mendapatkan poin ketika berhadapan dengan Indonesia ya teman teman Nah Yang jelas kita saat ini memang laganya sangat kritis teman teman Kalau kemudian sampai kalah di bulan November Baik oleh Blue Samurai ataupun Elang Hijau Tentunya ya repot Nyaris hilang asa kita harapan kita kemudian untuk lolos ke babak keempat Untuk bisa menjalani playoff Untuk lolos ke putaran final Biala Dunia 2026 nanti Karena kan dari grup C ini nanti yang akan lolos adalah Juara grup 1-2 Peringkat 1-2 Dan kemudian peringkat 3-4 Akan menyusul melalui babak playoff Di putaran Kualifikasi Piala Dunia Babak keempat teman teman Nah teman teman Yang saya konsen disini Taruh kata lah Kalau kemudian Ketemu Blue Samurai atau timnas Jepang Tentunya kita akan Susah ya Kemudian untuk memperoleh Walaupun sekedar hasil draw pun saya pikir susah Berat karena Jepang ini memang betul-betul Sapu bersih Kecuali kemarin dia Satu-satu ketika terakhir berhadapan dengan Australia Yang jelas Haji Memori Haji Memori Nasu Yaitu pelatih Jepang saat ini juga Memandang laga berhadapan dengan timnas Indonesia nanti Tidak main-main Dan sepertinya dia akan menurunkan Squadnya penuh ya Semua pemain-pemain Jepang ini Semuanya adalah pemain reguler Pemain kunci di klub-klubnya Pemain di liga-liga top Di liga-liga top di Eropa Nah teman teman Yang paling saya khawatirkan adalah Ketika berhadapan dengan timnas Arab Saudi Atau si Ilang Hijau Karena memang kita tidak tahu nih Wasidnya siapa nanti yang akan memimpin Wasid di pertandingan tersebut Seperti yang kita tahu Ketika berjumpa dengan Bahrain Kemarin timnas kita nyaris menang ya Nyaris menang Cuman kemudian karena kepemimpinan wasid Ahmed Al-Kaf Dari Oman yang memang berat sebelah Yang harusnya perpanjangan waktunya 9-6 menit Dia sampai kemudian jadi 10 menit Perpanjangannya molor ya teman-teman Yang kemudian akhirnya Timnas Bahrain bisa menyamakan kedudukan Nah terakhir Ketika kejuaraan di Di kelas under 17 Timnas Indonesia under 17 Under 17 Ketika berhadapan dengan timnas Kuwait Lagi-lagi hal yang sama Yang mirip juga terjadi Ketika wasidnya yang memimpin pertandingan adalah Wasid Omar Abdul Rabu Dari Suriah ya teman-teman Sama gitu kan Yang harusnya selesainya di Menit ke-98 Jadi menit ke-100 Jadi molor 2 menit Tapi untung kemudian Timnas kita akhirnya tetap bisa menang 1-0 dari timnas Kuwait under 17 Yang jelas teman-teman Ini sangat menghatirkan Apalagi Saudi Arabia ini kan Federasi sepakbulannya juga Kuat secara finansial Negara petrodular Pastinya dia akan melakukan segala cara Kemudian Untuk memenangkan laga bertemu dengan Indonesia nanti Yang jelas faktor wasid pun pasti bisa jadi Faktor penentu Karena seperti yang kita tahu Tim-tim dari timur tengah ini Ya pintar bermain drama gitu kan Walaupun mereka juga lumayan ya Kuat permainannya Yang jadi konsen adalah ketika wasidnya Nanti berat sebelah Biasanya wasidnya harusnya dari Yuna atau region yang berbeda Artinya ketika Indonesia Dari Yuna Asia Tenggara Kemudian beradaban kan Saudi Arabia Dari Yuna Asia Barat Atau Mid East atau Timur Tengah Harusnya wasidnya sih dari Asia Timur Seperti dari China Atau dari Korea gitu kan Atau Korea Selatan gitu kan Atau dari Asia Tengah Kayak Ubekistan Atau kemudian Tajikistan Nah ini sebetulnya tugas Daripada manajer BSSI Kemudian untuk mengamati gitu kan Dan kalau sampai kemudian Wasid yang akan mempunyai pertandingan nanti Dari Asia Barat Dari Yuna yang Yuna Timur Tengah Saya pikir Wajar kalau kemudian BSSI mengajukan keberatan Ke FIFA ya teman-teman Karena kan pastinya ini bisa dipertimbangkan Nah itu aja teman-teman Ngobrolan kita di malam hari ini Semoga tim Nas kita meraih hasil positif ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya